Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Ibu Saudara Saudara yang diberkat Tuhan Selamat beribadah di rumah kita masing-masing Dan hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian Yaitu dari Inggris Yohanes 11 ayat 1-45 Sesuai dengan Allah-Ibu Saudara 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 yang ditapkan bagi kita sekalian Sebelum kita bersama-sama merenungkannya Mari Bapak Ibu Saudara Saudara kita bersama berdoa Kita berdoa Bapak di surga Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus Dan bersyukur kepadamu atas kasihmu yang menentun dan memberkati hidup kami Dan di Tuhan kami mau mendengar firmanmu dan hambamu akan memberitakan Urapi hambamu dan diberkati sidang jemaatmu Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Amin Bapak Ibu Saudara Saudara yang diberkat Tuhan Pada saat ini kita sedang dalam keadaan yang tidak menentu Karena virus corona yang menyeram manusia di berbagai belahan dunia Termasuk bangsa kita Indonesia Dimana kita memiliki perasaan takut Cemas Khawatir Bingung Bahkan mungkin gelisah Dan saat ini mungkin kita bertanya-tanya Kapan Keadaan ini berlalu Dan dapat dilewati Nah di tengah-tengah keadaan kehidupan seperti ini Satu Motoh hidup kita Keyakinan hidup kita Kita tetap menjaga kesehatan diri kita Dan yang terpenting adalah Senantiasa Berserah kepada Tuhan Bapak Ibu Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45 Tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Yaitu suatu kisah yang mungkin sering kita dengar Tetapi memiliki makna yang sangat dalam bagi pertumbuhan iman kita Ada beberapa pokok pengajaran yang dapat menjadi perenungan kita bersama pada pagi ini Pertama Penyakit itu Akan menyatakan kemuliaan Allah Dalam ayat 4 Dimana penyakit yang dialami Lazarus Bukanlah penyakit biasa Tetapi penyakit yang parah dan mematikan Sehingga Akhirnya Lazarus benar-benar mati Tetapi kematian bukanlah tujuan akhir dari penyakit yang dibiarkan Melandak Lazarus Ada maksud Allah dari penyakit itu Yaitu supaya Allah dimuliakan Melalui kematian Lazarus Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Melakukan mujizat yang luar biasa Yaitu membangkitkannya dari dalam kubur Sehingga Lazarus dibiarkan mengalami sakit Dan kematian Supaya semua orang yang melihat dan mengetahui Mujizat itu akan mempermuliakan Kristus Sebagai Tuhan atas kehidupan ini Maria dan Martha Meminta pertolongan Allah Dalam Tuhan Yesus Kristus Nah dalam situasi ini ketika mereka menghadapi ini Ketika menghadapi peristiwa Lazarus ini Sedang mereka yang sedang parah ini Apakah Allah diam saja Dan tidak mau menolong Demikian situasi kehidupan yang kita hadapi Sekarang ini Dimana kita menghadapi virus corona yang melanda bangsa kita Virus ini bukan virus biasa Bapak Ibu sesudah Tapi virus yang berbahaya Yang dapat menular kepada siapa saja Dan dapat mengibatkan kematian Mungkin saja kita Merasa Sekali lagi saya katakan tadi Cemas Khawatir Takut gelisah Dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini Dan muncul pertanyaan Dalam benak kita Dimanakah Allah Yang kepada yang semua orang percaya Berdoa Dan minta pertolongan Di tengah kesakitan Ketakutan Dan kepasterahan Hidup kita Kita berpikir Apakah Allah Sedang menghukum kita Atau Allah tidak mau tahu Dengan keadaan kita Dimana Allah Bapak Ibu sesudah Pertanyaan ini Wajar Dan mungkin saja dipertanyakan oleh kita Yang sedang merasakan takut Atau oleh mereka Yang positif terpapar virus corona Yang berjuang antara hidup dan mati Seperti halnya Allah mengizinkan lagi harus mengalami sakit Dan menerima kematian Karena ia menunjukkan kuasa dan kemuliaannya Demikian juga dalam situasi sekarang Tentu Kalau kita mau pahami Ada maksud yang Tuhan Hendak nyatakan Pada umat manusia Walaupun Walaupun Saat ini kita masih Belum mampu memahami Secara Penuh maksud itu Tetapi yang pasti Kita mau belajar Dari hal-hal yang Positif Dari sebuah peristiwa ini Bapak Ibu Sosdara Yang pertama Kita belajar Dari peristiwa Virus corona ini Dimana kita punya waktu Untuk berkumpul dengan keluarga Yang kedua Kita bisa beribadah bersama Dengan keluarga Biasanya kita sibuk dengan pekerjaan kita Asik dengan Pekerjaan kita Biasanya kita tidak mau tahu Apakah istri Atau suami kita yang beribadah Atau anak kita yang beribadah Kita diam Saat ini mau tidak mau Kita berkumpul bersama dengan keluarga Beribadah Dan ini ada maksud Yang mau bagian kecil Maksud Allah Mempun kita betapa pentingnya Kebersamaan itu Karena Bapak Ibu Sosdara Yang diberkat Tuhan Yang kedua Yang ketiga Kita mau lihat Betapa pentingnya Kebersihan dan kesehatan Yang sering kita anggap remeh Kita buang sampah Sembarangan Dan hari ini instruksi Rintah Cuci tangan Jangan buang sampah Itu bagian Ada virus corona Atau tidak ada Kita harus wajib Kita harus wajib Beribadah Dan membawa Sanat saudara dan keluarga Kita beribadah Bersama Bapak Ibu Bapak Ibu Sosdara Karena ia melihat Terang dunia ini Artinya Jika seorang memperhatikan Kendak Allah Sebagai pegangannya Yang menunjukkan Segenap Rasa hormat Terhadap Seluruh Pintah Allah Maka ia tidak akan menjadi Ragu dalam melangkah Karena ia akan dijaga Dalam menghadapi Sebenap Marah bahaya Yang ada Di hadapannya Nah Bapak Ibu Yang diberkat Tuhan Terang itu adalah Pirmang Allah Dan Allah itu sendiri Yang menuntun Dan menjaga kehidupan Umatnya Yang merancangkan Kebaikan Atas kehidupan umatnya Sehingga kita harus Tunduk kepada Allah Dan pirmannya Selain itu Kita juga harus Tunduk kepada Pemerintah Yang adalah Wakil Allah Di dunia ini Kenapa saya kaitkan Bapak Ibu Sosdara Kita harus tunduk Pada anjuran pemerintah Karena ada dalam Roma 13 ayat 1-2 Yang berbunyi demikian Tiap-tiap orang Harus takluk Kepada pemerintah Yang diatasnya Sebab tidak ada Pemerintah yang tidak Berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah Yang ada Ditaptan oleh Allah Sebab itu Barang siapa melawan Pemerintah yang melawan Ditaptan Allah Dan siapa yang melakukannya Akan mendatangkan Hukuman atas dirinya Nah Dalam menghadapi Situasi sekarang ini Ketundukan kita Ketaatan kita Kepada aturan pemerintah Sebagai Pirmannya Adalah sesuatu yang Harus kita lakukan Berdiam diri di rumah Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Adalah untuk kebaikan kita Dan kebaikan semua orang Supaya Mata rantai virus corona Cepat diputuskan Dan tanpa memutuskan Hubungan kita Dengan sesama Dan dengan Tuhan Sekali lagi Mari Kita Diam Doa Dan ikuti Anjuran Pemerintah Dan gereja kita Dan yang ketiga Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Mengasih kita Di tengah Kekuatiran Kecemasan Melandak kita Sama seperti Ketika Ia menolong Maria menangis Karena kehilangan Saudaranya Dan Ketika Maria Bersedih Karena kehilangan Saudaranya Tanda bahwa Ia milik Simpati yang besar Dan sangat Mengasihi mereka Ia pun bersedih Karena melihat Kesedihan sahabat-sahabatnya Yesus bersedih Dan karena mendengar Orang-orang Meragukan Kuasanya Sehingga Ia pun melakukan Menjad yang luar biasa Yaitu Membangunkan Lajarus Dari tidur Kematiannya Walaupun Lajarus sudah mati Empat hari Dan kiasat sudah membusuk Tapi kuasa Tuhan Yesus Membangkitkan Membangkitkan Sehingga Ia hidup Kembali Kalau kita Mau menelusir Walaupun pertemanan Antara Tuhan Yesus Dan Lajarus Lajarus Hanyalah Saudara Dan Maria Tempun berdosa Yang pernah Meminyaki Kaki Tuhan Yesus Tidak ada Hubungan Darah Atau persahabatan Sang akrab Tetapi Tidak Menghalangi Tuhan Yesus Untuk menyatakan Kasinya Demikianlah Harus kita imani Bahwa Tuhan Yesus Juga sangat Mengasihi kita Orang-orang Berdosa Pun dikasihi Oleh Tuhan Yesus Terlebih Ketika kita Sungguh-sungguh Percaya Dan beriman Kepadanya Apalagi Dalam situasi Sekarang ini Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Juga akan Menyatakan Kasinya Kepada kita Ia akan tetap Menjaga Bapak Ibu Dan saudara-saudara Dan saya Asalkan kita Tidak pernah Meragukan Kuasanya Dan kejaipannya Dan ada Banyak cara Tuhan bekerja Untuk mendatangkan Mujizatnya Tidak hanya Di gereja Tapi juga Di rumah-rumah Saudara-saudara Sekalian Asal hati kita Bersih Mau dituntun Oleh terang Allah Melalui kebenaran Pirmannya Dan itu Akan mendatangkan Karunia dan Berkatnya Bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat beribadah Selamat Melaksanakan Perintah Pemerintah Dan gereja Dan Tuhan Pasti Melewatkan Musibah ini Dari hadapan Kita Biarlah Yang merenungkan Pirmu Tuhan ini Kita merenungkan Kesengsaraan Tuhan Yesus Yang telah menderita Di salib Untuk menyelamatkan Kita Penderitaan kita Hanya sebagai Kecil Dari salib Yang harus ditanggung Oleh Tuhan Yesus Dan itu Pandanglah Pada salibnya Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Amin